di mana pengadilan mengatakan masalah restitusi pajak mobil aid bukan kewenangan kejaksaan. Kalau artinya mau seribu bukti lagi pun ditambah, tetap kalau itu terkait restitusi maka bukan kewenangan kejaksaan. Saya kasih contoh, kalau ada perkara perceraian, mau ditambah dua ribu bukti pun tetap perkara perceraian tidak bisa dipindahkan ke pengadilan militer. Karena kan dua juristiksi yang berbeda, ada demikian juga kasus ini. Kalau alasan kejaksaan sekarang tidak adalah karena ada bukti baru, ya SP3 aja dibatalin dulu dong. Terus gimana itu putusan perperadilan? Tapi putusan perperadilan Jakarta Selatan membatalkan status tersangka bukan karena kurang bukti. Ingat, bukan karena kurang bukti sehingga karena ada bukti maka kemudian dibuka lagi. Bukan, pengadilan Dekir Jakarta Selatan mengatakan restitusi pajak mobil aid bukan kewenangan kejaksaan. Artinya mau tambah bukti baru seribu pun tetap bukan kewenangan kejaksaan. Itu maksud saya.